Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengganti tema pada PS4 kalian ya mungkin kalau misalnya kalian bosen gitu ya atau kayak kurang asik gitu dilihatnya tampilan PS4 kalian ya kalian bisa ke store aja ganti ya kan temanya ini kita ke add-ons ya mungkin ini gambarnya agak sedikit gitu karena saya main pakai remote play ini dan kita ke times karena kalau nggak bukan kepencet Pak kalau misalnya nggak pakai remote play yang nggak bisa di record juga kecuali pakai elgato ya tapi nanti saya akan bikin tutorialnya paling dan di sini ada tema-temanya kalian mau beli tema apapun ya kalau misalnya kalian mau cari sampai bego juga silahkan kalian cari tapi kalau misalnya kalian mau langsung cari yang gratis sekalian ke filter saja tadi dan kita cari yang free tapi itu tema tadi Coba lihat tarse kayaknya salah lihat dah free price gila 246 buat tema doang ada nggak ada lho apa nih the door live wah GG lah kita cari yang gratis aja lah gratis ya kan untuk menghemat duit juga free dan kita cari disini banyak banget ada Star Wars ada apa nih Mount Fuji Gunung Fuji ada penampan Tasi ada Crash Bandicoot cuman uh Crash Bandicoot Oh ini nggak available ini yang free nya ada COD juga ada warframe ada Oh ini nyata mata Oh ini ada ini Pak ada wallpaper wallpaper atau tema-tema-tema wibu gitu Wah saya pilih aja langsung lah mana sih Wah ini ya yang wibu ya langsung aja biasanya kalau saya tuh yang wibu itu paling cepat padahal bukan wibu gitu kan Coba kita download kita back saja langsung mungkin kita back Oh ya udah 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 edit to download semungkin udah beres juga downloadnya Oke udah beres dan setelah itu kalian install dan apply mungkin kita menunggu ya kan waduh wibu Pak jadi saya jadi menadak wibu gitu kan udah saya ganti lagi aja ke Star Wars mungkin atau warframe ya kita ganti Star Wars aja kita apply dan saya bukan wibu jadi saya ganti aja ke Star Wars dan ya sekalian sekalian ini kalau misalnya ini kan ada suaranya nih jadi kayak ada suara musiknya gitu kalau misalnya kalian keganggu sama suara musiknya atau mungkin kalau misalnya kalian mau recording untuk YouTube ya takut kena copy lagi ya kalian setting aja untuk matiin suara dari temanya ya mana sih saya lupa times dan sini ada select themes Oh ya salah pak bukan-bukan kesini bukan kita ke sound and swing dan kita ke sistem music kita matiin dan kita back-back-back dan iya udah setelah itu kalian tinggal main aja paste partnya enggak ada enggak ada yang harus diubah atau enggak ada yang harus diganti ya jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya dari tutorial semoga sehat dan thanks for watching bye bye